Menurut wartawan Kediri, bahwa kakek tersebut bunuh diri karena ditemukan mati sendiri. Di Amerika Serikat, telah diluncurkan sebuah roket anti-angin ke ruang angkasa. Dalam peluncuran itu, dua orang pilot terkena musibah karena angin yang terlalu kencang. Dikabalkan roket tersebut kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat di areal pertanian. Tapi aneh, dua orang pilot tidak langsung mati, malah langsung membeli bawang merah. Seorang gadis manis yang paling manis di antara gadis yang manis berkulik hitam manis, terserang penyakit kincing manis saat dia membeli kayu manis, dia akhirnya menangis tepat di hari Kamis. Menurut dokter Anis Panjang Kumis, bahwa gadis manis yang terserang kincing manis harus menghindari makanan yang manis-manis, terutama kue nona manis yang mengandung sari manis. Cinta merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri oleh setiap insan yang normal. Hal itu dikemukakan oleh seorang dosen ahli cinta ketika memberikan kuliah pada sebuah fakultas jurusan IPA, ilmu pengetahuan asmara dan jurusan PMP, pendidikan mencari padan. Dikatakan bahwa cinta adalah dua hati satu denyutan dan dua jantung satu dembaran. Untuk mempersatukan dua hati agar tetap sehati, maka harus hati-hati menelihati, sebab hati yang kurang hati-hati dapat menimbulkan iri hati, sakit hati, dan patah hati. Pemimpin besar Afrika Selatan sehat hitam sekali. Berkunjung ke Hongkong, dalam kunjungan yang baru pertama kalinya itu beliau sempat bertatap muka dengan pemimpin Hongkong, guna membahas masalah kerjasama bilateral kedua negara. Selesai jamun makan kenegaraan, kedua pemimpin itu segera meninjau sebuah lokasi kebun binatang yang terletak di sebelah timur kota Hongkong. Pemimpin Hongkong didampingi oleh seorang pengawal bernama Andi Lau, sedangkan pemimpin Afrika didampingi oleh Andi Lau. Perkiraan cuaca berlaku untuk hari minggu dan hari libur. Cuaca di sebelah barat ketulis kiwa, sama sekali tidak ada dia punya kepastian. Hingga curah hujan di siang hari, sebagian jatuh di gunung dan sebagian lagi jatuh di laut. Sedangkan curah hujan di malam hari, biasanya deras, tapi biasanya juga cuma deras tinggal. Tinggi gelombang laut di perairan sebelah timur mencapai 7 ribu per kilo, itu kalau baras biasa. Sedangkan tinggi gelombang laut di perairan sebelah utara mencapai 9 ribu per kilo. Iya, itu kalau baras pulut. Oh, sedangkan angin bertiup dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, apa yang? Sampai jumpa di video selanjutnya!